Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode kali ini, kita akan mendengarkan kisah yang menginspirasi dari seorang pria bernama J. Ferrison. Bagaimana kekuatan iman dan keteguhan hati warga Gaza mempengaruhi perjalanan spiritualnya? J. Ferrison, seperti banyak dari kita, menjalani perjalanan hidupnya dengan berbagai ujian dan pencarian makna. Namun, ketika dia mengetahui tentang keteguhan hati warga Gaza di tengah segala kesulitan yang mereka hadapi, itu menggetarkan hatinya dan membuka pintu bagi cahaya Hidayah. Judul, Kisah J. Ferrison, memutuskan jadi muwalaf setelah terinspirasi keteguhan warga Gaza. Hidayah bisa datang dari siapa saja termasuk pada penulis dan aktivis Amerika, J. Ferrison King dan istrinya Rai King telah memeluk agama Islam pada hari pertama di bulan suci Ramadan. Melansir dari laman TRT World, pasangan ini memutuskan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada Senin, tanggal 11 Maret 2024 bertepatan dengan hari pertama bulan suci Ramadan di waktu setempat. Keduanya mengucapkan kalimat syahadat melalui siaran langsung Instagram dengan bimbingan cendikiawan Muslim Amerika Serikat Omar Sulaiman, merupakan sahabat King yang terjalin selama 10 tahun. Pria berusia 44 tahun itu mengatakan bahwa keputusan untuk memeluk Islam karena tersentuh dengan warga Gaza, Palestina. Saya sangat tersentuh melihat orang-orang yang saat ini berada di tempat yang paling berbahaya dan traumatis di muka bumi ini, terkadang masih bisa melihat apapun kecuali puing-puing dan sisa-sisa keluarga mereka dan masih bisa melihat makna dan tujuan hidup, ucapnya. King telah lama menyuarakan dukungannya untuk Gaza, sejak tanggal 7 Oktober 2023. King secara rutin membagikan unggahan di media sosial miliknya yang menyoroti kehancuran di Gaza dan menyerukan penghentian serangan Israel. Selain itu, King juga mengatakan dengan mengenakan syah Palestina yang berwarna hitam putih dengan motif kota-kota khas Palestina sebagai sorban. Dia menyebutkan keputusannya tersebut karena selama 6 bulan terakhir penderitaan, rasa sakit, dan trauma yang dia lihat di Gaza. Iman dan ketaatan mereka terhadap Islam tidak hanya membuka hati saya namun juga membuka jutaan orang di seluruh dunia, ucapnya. Menanggapi dukungannya terhadap Palestina secara online, King mengatakan bahwa Instagram memblokir akunnya dengan lebih dari 6 juta pengikut pada bulan Desember lalu. Menurutnya, masih belum jelas mengapa Meta menonaktifkan dan menghapus akunnya. Allahu Alam Bisawaf Kisah Jeverison mengingatkan kita akan kekuatan iman dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Terinspirasi oleh keteguhan hati warga Gaza, dia menemukan jalan menuju Islam, menyadari pentingnya kesabaran, keyakinan, dan ketulusan dalam mencari kebenaran. Semoga kisah Jeverison menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap teguh dalam iman, bahkan di tengah badai cobaan. Jadikanlah perjalanan hidup ini sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menemukan kebenaran yang hakiki. Sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!